Halo guys, bersama saya Anto21 Oke Sekarang ini kita akan membahas Tentang desain rumah Oke, tipe rumah ini Adalah 6x10 Yang berarti Lebarnya 6 meter Dan panjangnya 10 meter Oke, disini saya akan jelaskan Tampak depan Itu ada garasi Ini ada tempat untuk mobil Atau motor Bisa untuk 3 atau 2 motor Lalu di depan Lalu Disini ada pintu besar Oke Disini ada ruang tamu Oke Disini ada kamar Disini ada kamar anak Disini kamar anak ya Ini termasuk kecil Dan disini ada ruang makan Nah disini ada dapur Set kitchennya Besar sekali disini Lalu disini ada tempat cuci Cuci baju Oke Dan ngejemur Lalu disini ada kamar mandi Oke berikut Itu dilihat dari Dua dimensinya Dari atas Oke kita sekarang Lihat dari 3 dimensi Ini guys Dari depan Disini saya Menambahkan garasi Untuk mobil Kecil ya Mini ya Masuk model Apa sih namanya Disebut ya Mobil Yang kecil tuh LCGC LCGC Gitu Modelnya Citycar Model citycar Nah disini ada Kotak surat Ya variasi aja sih Sebenernya Yang mana Disini ada CCTV Kayaknya terlalu atas Ada CCTV nya ya Kita bawain ya Kita bawain Bisa gak Nah Nah kita bawain Nah terus ini Terus ini ada Pintu Pintunya Besar ya Saya memakai Yang besar Ada jendelanya Apa Kalau misalkan Kalian ingin Mencobanya Mungkin Bisa Di variasi Sendiri Oke Kita sekarang Masuk ke dalam Nah disini Ruang tamunya Ruang tamunya Itu sendiri Ada sofa Berkeluan Disini Empat ya Satu Dua Tiga Empat Dan disini ada Sofa kecil Sepak panjang gitu Untuk Tiga orang Atau dua orang Enak kecil Lalu disini ada TV Jadi disini kita duduk Disini sambil nonton TV Ngobrol Dan ada meja disitu Untuk naruh Perambutan Snek dan lain-lain Lalu disini ada tempat Sepatu Oke Tempat sepatu Jadi misalkan Malem Atau apa Masukinnya taruh disini Sepatu-sepatu Dan lain-lain Nah disini ada kamar Disini ada kamar orang tua Kita masuk Kita intip Nah Tampak sini Itu Terlihat sempit ya Kalau menurut saya Emang sempit sih Soalnya Bekuran 3 meter Kali 3 meter Lebih tepatnya 2,9 meter 2,9 meter Panjang dan Lebarnya juga Jadi persegi Oke disini ada tempat Kelihatan Ada meja Untuk tetarias Ya Ini itu untuk tetarias Seorang wanita Ya Buat naruh sisir Make up Dan lain-lain Disini terdapat Sebuah jendela besar Tampak dari depan Kelihatan Jelas Jadi kalau saat pagi Bagus untuk dibuka Disini terdapat AC Saya menambahkan AC Disini Dan ini Bed covernya Ini Keranjangnya ini Bednya ini Bed cover lagi Ini Ukuran besar ya Ukuran Untuk 2 orang dewasa Disini terdapat Lemari Lemari ini Masuk besar Ukuran 1 meter Lebih dikit Mungkin Kalau ini 1 meter Kurang Oke Buat naruh baju Dan lain-lain Nah disini Pintunya Saya memakai Transparan Ada kacanya Oke Ini menurut Anda Sepatit Atau tidaknya Tergantung ya Kalau saya sih Sempit Sempit sih Cuman Ya Gak begitulah Cuman nyaman Kok Simple Semoga kalian bisa Variasi sedikit Oke Bagi yang menonton Nah dimasuk kesini Kita akan Terdapat Ruang Anak Ruang kamar anak Disini terdapat Kipas Oke Ini Bentar Contoh Kita tutup dulu Coba Nah ini Pintunya Ditutup Dibuka Ini Mada Pintunya Keluar ya Karena Kalau ke dalam Itu terlalu Sempit Dibuka Lalu disini Mendapatkan Langsung Kipas Dan Televisi Dan disini Ada Semacam Game Simulator Game Playstation Dan Ada Tempat Meja Kecil Untuk Menaruh Oke Nah disini Aduh Susah Gerakin Nah disini Tempatnya Jadi Untuk anak kecil Si muat Muat Aji Cukuplah Untuk Satu Orang Bahkan Sampai Kelas 6 Sampai 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 Wajar Wajar Aja Cuman Disini Harus Ada Tambah Lemari Harusnya Harusnya Disini Ada Lemari Oke Sekarang Kita keluar Disini Terdapat Sebuah Lemari Tempat Menyimpanan Aksesoris Dan Lain Lain Nah Kita Muter Disini Terdapat Dispenser Dispenser Lalu Ruang makan Itu deh Ini saya Kelihatan jelas Nah Ini Nggak Terlalu Sempit Dan Nggak Nggak Terlalu Sempit Cukuplah Untuk Ruangan Segini Nah Disini Ada Kulkas Berukuran Dua Pintu Besar Sengaja Yang Besar Soalnya Biar Anda Ancang Ancang Juga Ini Nge Press Nge Press Ini Set Kuchen Besar Sekali Ini Ruang Dapur Ini Dari Sini Sampai Sini Itu Sekitar 7 Meter 7 Meter Disini Ada Set Cuchen Dan Disini Ada Lemari Ini Lemari Bukan Terangga Ini Seperti Penyimpanan Cuman Unik Tadi Saya Nemu Saya Terapin Aja Begitu Lalu Disini Ada Ruangan Kecil Untuk Menyuci Kita Masuk Nah Ini Tempat Menyimpan Apa Untuk Nyuci Mesin Cucinya Model Yang Bulet Jadi Dimasukin Baju Langsung Kering Oke Jadi Nggak perlu Ngecek Ngecek Lagi Atau Lain Lain Emang cukup Mahal Dibanding Mesin Cuci Biasa Cuman Hematan Naga Juga Iya Dan Ada tuh Yang diiklan Iklan Katanya Batunya Airnya Cuman Dikit Nggak Apa Apa Jadi Promosi Ini Gantungan Bajunya Jemurnya Ini Bisa Variasi Saya Cuman Nemu Tadi Disini Menunya Cuman Ini Doang Harusnya Kalau Lebih Pantes Itu Dikasih Semacam Yang Di setiap Dinding Misalnya Di sisi sini Dan sisi sini Gitu Jadi Ntar Dipanjangin Buat Untuk Gantungin Baju Gitu Baju Menjemurnya Jadi Kalau Bisa Ini Di bagian Belakang Di bagian Dapur Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Dan Sebelah sini Tiga tempat Itu Harus Diberi Cahaya Kenapa Karena Supaya Ada Cahaya Masuk Lebih Enak Gitu Bro Jadi Tidak Terlalu Gelap Juga Kalau Misalkan Siang Hemat Listrik Juga Gitu Bro Nah Disini Kita Jelasin Ini Terdapat Sebuah Kamar Mandi Ini Untuk Akses Sempit Sia Jujur Sempit Oke Kita Buka Nah Ini Saya Kenapa Pintunya Bukanya Begitu Karena Kalo Misalkan Trol Di Luar Kalo Bukanya Keluar Itu Jadi Makin Sempit Untuk Bukanya Kita Masuk Sekarang Disini Cukup Cukup Ya Termasuk Enak Luas Disini Saya Kenapa Pake Shower Karena Lebih Simple Aja Soalnya Soalnya Kalo Untuk Pake Bug Itu Katanya Udah Nggak Enak Udah Nggak Praktis Jadi Mesti Harus Nguras Bug Dan Lain Lain Takutnya Ada Bintik Bintik Rintik Anak Anak Nyamuk Itu Bintik 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 Nyamuk Takutnya Jadi Bisa Deman Berdarah Dan Lain Lain Oke Disini Sudah Pantes Disini Ada Terdapat Sebuah Konsul Untuk Menyimpan Pelenggapan Mandi Ya Gitu Udah Sampai Disitu Pas Banget Baterai Udah Abis 15% Dan Semoga Tips Saya Desain Rumah 6x10 Ini Bermanfaat Bagi Kalian Ya Jika Misalkan Ada Request Tinggal Di kolom Komentar Aja Semoga Nanti Saya Bikin Oke Ini Formasi Formasi Desain Saya Semoga Bermanfaat Oke Oke Jangan lupa Subscribe Subscribe Dan Like Oke Thank you Guys Let's 辟